Sebuah pesawat milik Lion Air maskapai Filipina jatuh dan terbakar di Bandara Internasional Manila, Filipina pada Minggu 29 Maret 2020. Akibatnya, delapan orang meninggal dalam kecelakaan ini. Mengutip New York Times, pesawat ini dipakai sebagai ambulans udara oleh Departemen Kesehatan Filipina dalam upaya menangani virus corona. Semua penumpang berjumlah delapan orang tewas dalam kecelakaan ini. Korban terdiri dari pilot, dua awak kabin, satu dokter, satu perawat, satu tenaga medis pesawat, serta seorang warga negara Amerika Serikat dan Kanada. Pesawat tersebut diketahui hendak bertolak dari Manila menuju Jepang. Petugas Bandara Internasional Manila mengatakan landasan tersebut ditutup dan penyelidikan sedang berlangsung. Lembaga penelitian untuk pengobatan tropis badan Filipina yang berada di garis depan memerangi penyakit ini menggunakan pesawat yang sama dari perusahaan Filipina bernama Lion Air untuk mengangkut pasokan ke para pekerja medis di garis depan di provinsi-provinsi di seluruh negeri. Senator Richard Gordon, Kepala Palang Merah Filipina, mengatakan tim medis telah dikirim ke bandara untuk menangani kecelakaan yang melibatkan penerbangan dengan nomor 5880 ini. Lion Air digunakan sebagai penerbangan sewaan oleh Departemen Kesehatan Filipina. Selain itu, pesawat tersebut juga digunakan untuk evakuasi medis. Di sisi lain, perusahaan Lion Air Group membantah pesawat yang dimilikinya jatuh di Bandara Internasional Ninoe Aquino, Manila. Hal ini disampaikan langsung oleh Corporate Communication Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Priham Toro. Danang menyebut di Manila juga ada perusahaan penerbangan yang bernama Lion Air. Namun ia memastikan Lion Air yang dimaksud adalah bukan Lion Air Group milik Indonesia, serta tidak memiliki afiliasi. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!